Terkait dengan hak sesama manusia, suami istri masing-masing ada hak dan kewajiban. Orang tua dengan anak masing-masing ada hak dan kewajiban. Hidup bertetangga antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain ada hak dan kewajiban. Begitu ya, maka fokuslah pada kewajiban. Iya, jangan fokusnya menuntut hak-hak terus. Lupakan kewajiban. Ini yang mengakibatkan rusaknya hubungan. Tidak harmonisnya rumah tangga. Karena masing-masing hanya menuntut haknya saja sehingga lalai akan kewajibannya. Jadi fokuslah pada kewajiban. Karena engkau akan ditanya tentang kewajiban, mau engkau tunaikan atau tidak. Ada pun hak, kalau kamu tidak dapatkan di dunia, pasti kamu akan mendapatkannya di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, Kamu mau menunaikan hak kepada para pemiliknya atau tidak? Kalau kamu tidak tunaikan haknya dia di dunia, akan dituntut untuk menunaikannya di akhirat. Makanya tenang saja. Kalau memang itu hak kamu, tenang saja. Rebutan warisan, sampai bunuh-bunuhan, sampai saling memboikot, sampai tidak sengguh sapa. Padahal kamu ada hak di situ. Iya, aduh daripada rusak hubungan kekeluargaan, gak harmonis, saling tengkar, saling menjauh. Iya, sudah. Iya. Nanti haknya kita tetap akan diberikan di akhirat. Kan tenang hidup kita kalau begitu. Iya. Makanya, fokuslah pada kewajibanmu. Karena kalau kamu tidak menunaikan kewajibanmu, terkait hubungan suami istri, terkait hubungan orang tua dengan anak, terkait dengan tetangga, dan yang lainnya, ya, kamu akan diminta pertanggung jawaban. Kalau kamu tidak tenaikan, engkau akan berdosa. Tapi kalau hak kamu tidak didapatkan, engkau akan dapatkan nanti di akhirat. Dan bisa jadi, engkau mendapatkan hak di akhirat, itu lebih menguntungkanmu. Lebih menyenangkanmu. Iya. Demikian, Pak. Jelas? Adapun, apakah dia akan disiksa, ya tergantung nanti sisi pengadilannya di akhirat bagaimana. Iya. Makanya ada orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut ini bagaimana? Dia datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Ini pahala-pahala kebaikan. Tapi dia banyak berbuat walim. Suka mencelah ini. Iya, suka, apa, terkait dengan hak manusia. Dia suka menzalimi, suka mengambil hak orang. Nanti dituntutlah dia di akhirat. Dituntutlah dia di akhirat. Kalau dia punya amalan kebaikan, amalan kebaikannya diambil dan diberikan kepada mereka yang menuntut. Kalau dosanya apa, amalan pahalanya sudah habis. Tapi masih banyak yang menuntut. Apa akibatnya? Dosa orang-orang yang dia zulimi itu akan ditimpakan kepada orang tersebut. Na'udhu Billah. Begitu, Pak. Jelas? Barakallah. Ya, ya. Ini adalah kebaikan. Terima kasih telah menonton